Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk jajaran pujuang ekonomi peta perwakilan yang datang ke sini ya kita udah jaga jarak ya kalau udah jaga jarak nih biar apa ini maskersnya disimpan dulu aja ya sesuai protokol udah jaga jarak nih kawan ini ada nih ya jadi kita simpan aja sini ya Hai baik sehat semua ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Oke informasinya ada anggota kita yang kofi dia udah Alhamdulillah udah mulai bagus ya jadi copy itu Insyaallah kalau juga imun tubuh kita kuat ya ah copy bisa kita lewati ya intinya yang lain kan siap-siap semua yang penting jaga prokes ya tetap pakai masker kalau keluar nah ini kan lagi PPKM darurat nih sedangkan di anggota petani kan dari berbagai profesi nih ada yang pedagang kaki lima dan ada yang karyawan ada yang tinggal di desa dan tinggal di kota nah saya dengar langsung lah ini ada ada perwakil yang tinggal di desa nih ada yang pedagang nih ada yang karyawan nih ya kan saya mau tanya dulu situasi ini bahwa di tempat kerja kalian di di perusahaan ya ya tertinggal di desa di desa ada hasilnya apa telah kemurni telah kemurni nah selama ini kan jualan ya iya jualan apa karena saya biasanya kan di dekat malam nih oke ada kira-kira ada nggak pendala selama PPKM darurat ini dari ini sini dulu selama PPKM itu kendala ada bukan dikit buat kelihatan ini akan ke duara ini poin provisinya dulu apa dulu saya profesi saya biasanya sebagai pedagang di pasar pasar malam kebetulan tapi sekarang semenjak ada lockdown atau apalagi PPKM saya di rumah saja dagangnya jadi cuma yang saya itu pada dasarnya masyarakat mengerti tentang aturan pemerintah tapi karena tuntutan itu tapi harus ibaratnya artinya harus mencari nafkah harus mencari nafkah ya ibaratnya untuk hidupan sehari-hari kita juga emang harus ya itu kadang-kadang kadang-kadang dari pihak petugas juga pada dasar masyarakat mengerti tentang bahaya pek itu kopi 19 tetang itu sambil merupakan merupakan ya biar silang kok tapi kadang-kadang ada oknum-oknum petugas yang berlebihan itu memberi pelajaran kepada masyarakat yang ibaratnya ada rasa arogansi yaitu saya kadang-kadang menyoroti hal seperti itu Oh apakah sudah benar ibaratnya tindakan aparat yang arogan seperti itu ya karena masyarakat pada dasarnya bukan musuh masyarakat itu adalah bagian dari bangsa kita sendiri ya itulah yang kita yang saya salilah ibarat ya itu saja yang saya sampaikan selebihnya mohon maaf dan terima makasih banyak untuk ini Oke silahkan berarti yang dirasakan yang dilihat ya adanya arogansi aparat ya dalam rangka penegakan PPKM darurat Oke itu sudah menjadi atensi dan saya lihat sudah mulai ada perubahan bahwa dua hari ini terakhir saya lihat sepertinya di Bogor itu kan ada satpol PP sampai turun ingatkan dengan persuasif ya saka bakal kasih sembako saya lihat juga ada anggota Polri saya lihat anggota TNI juga saya lihat udah mulai ini dua hari ini bagus nih ya walaupun dinodai dengan ada satpol PP di Makassar itu dan sebelumnya juga ada itu yang disiram-siram apanya itu air ya nah jadi ini saudaraku semua harapan kami rakyat Indonesia ya agar aparat yang mendapat tugas untuk penegakan PPKM darurat jangan terlalu arogan karena masyarakat ini bukan karena takut bukan masyarakat ini enggak ada takutnya ya kan dia lebih takut lapar daripada menghadapi aparat yang arogan cuma masih masih ada sedikit penghargaan rakyat ini kepada aparat yang arogani karena kalau rakyat udah lapar dia tidak mau lihat di depannya siapapun nah ini makanya saya juga memohon dan meminta kepada aparat yang turun penegakan ini jangan terlalu kasar karena kalau rakyat muda hilang kendali hanya ada dua kalau bukan kau yang disikat kau yang sikat dia karena lapar ya kan karena lapar makanya persuasif jangan kita terpecah belah Oke terima kasih ya di sini ya terus dari yang dari desa ini maaf ada mau ditanyakan ke perkembangan di desa oh ya saya nih perwakilan dari desa Telaga Murni ya menurut saya untuk PPKM darurat ini jadi untuk di perkotaan sama perdesaan udah beda menurut yang untuk di perkotaan ini terlalu wah banget gitu begitu yang untuk di desa untuk PPKM darurat ini kayaknya biasa-biasa aja Bang bes Oh enggak enggak pengaruh banget gitu ya dan di tempat mana ada kena kopsi nggak ada-ada ya tapi nggak banyak enggak banyak cuma berapa orang aja gitu ya PPKM darurat yang kurang ya PPKM darurat yang untuk wilayah banyak pedesaan ini kurang begitu iya kurang begitu bagus ya Iya 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 masih banyak punya menurut saya begitu untuk masalah PPKM darurat ini Iya oke oke makasih mulia jadi ini memang awalnya PPKM ini khusus Pulai Jawa dan Bali tapi kan di jalan-jalan banyak desa ya kan tapi yang sering yang kita lihat ini yang ramai kan di kota ya nah artinya ini adalah suatu pemberitahuan ya ya ini pemberitahuan kepada kita semua khususnya kepada penegak PPKM darurat bahwa ternyata selama ini yang dirasakan PPKM darurat itu yang paling ketat di kota sedangkan di desa ya mungkin bisa jadi personil ini kurang ya personil yang penegak darurat ini kurang makanya dengan tugasnya Satpol PP ya polisi karena kurang personil dibantu oleh TNI dan mudah-mudahan kesadaran adalah ya ini mudah-mudahan selesailah PPKM ini ya dan mudah-mudahan di desa juga nggak terlalu banyak kofit lah ya ya dan ini ini saudara kumar kita sama-sama laksanakan PPKM darurat ini walaupun tanpa diawasi ya kan tanpa diawasi dengan kesadaran masing-masing lah ya dan sekali-sekali juga aparat ya lihatlah di kampung-kampung di desa keluar dan kurumun apa ya diingatkan seperti yang di kota ya kan oke ya makasih mul Hai eh itu di geser juga ntar doa ya eh eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sendiri dari serang pekerja ya jadi dengan pemerintah menerapkan PPKM darurat ini memang sih sangat mengganggu juga dari para pekerja juga ya khususnya eh yang eh kena penyekatan-penyekatan itu jadi eh untuk berangkat atau pulang juga kita kadang nggak nggak bisa untuk eh berangkat cuman yang tergendala seharusnya memang sih dari perusahaan itu bisa eh memang sih banyak yang terpapar karena perkerumun itu kan juga sama cuman sebenarnya dari pekerja itu cuman eh apa namanya dengan adanya PPKM darurat ini eh bisa sih mengurangi ini apa namanya penyebaran itu cuman intinya semua pekerja juga ingin ada eh bantuan atau apa gitu yang bisa mengurangi beban perekonomian khususnya untuk makan atau minum itu sembako gitu soalnya kan eh dari pekerja itu cuman mengandalkan gaji gitu bulanan jadi kita cuman ini aja eh dengan PPKM darurat ini semoga bisa eh tidak terlalu lama jadi bisa cepat eh bisa kelar dengan PPKM darurat ini tidak terlalu lama berlarut-larut gitu jadi pertanyaan saya eh eh janganlah terlalu lama PPKM darurat ini eh sampai perpanjangan terus gitu Jadi saya mohon dari pekerja itu aja jangan sampai panjang karena ekonomi kita semakin terpuruk dengan itu pekerja juga susah untuk eh untuk mencari nafkah dengan itu cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi ini yang terjadi perusahaan-perusahaan ya selalu kena penyekatan ya 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 ini memang dilema tapi ini saya udah dengar-dengar ada bantuan pemerintah dalam bentuk uang tapi entah mudah-mudahan sampai tepat sasaran itu ya kan boleh ketahukan juga semua teman-teman ya jandiin yang anggota peta semua yang lain juga termasuk tetangga walaupun bukan anggota peta coba dicek eh sudah ada yang dapat bantuamu itu yang 400.000 itu terus informasinya katanya ada bantuan beras juga nanti tolong di wilayah-wilayahnya dipantau dicek apakah di wilayahnya ini sudah masuk ya ya kan masih ada lagi nanti coba cek jangan sampai di daerah kalian sendiri ini apa apalagi kan dari berbeda daerah nih eh jangan sampai nggak sampai bantuan itu apalagi di korupsi ya kan apalagi petanya kan ada di mana-mana nih ada yang jadi pedagang ada pedagang kaki lima ada karyawan di perusahaan ada di mana-mana di desa nah saya juga minta tolong informasi dari wilayah masing-masing terkait bantuan ini jangan sampai ada anggota kita atau mungkin tetangga kita ya yang terdampak PPKM darurat tapi tidak dapat bantuan ya kan nanti biar kita anu buat laporan memperilai masing-masing ke PRT-PRI kepala desa nah itu dicek aja itu ada bantuan itu ya yang penting semua sihat ya keluarga dan saya juga berharap kepada seluruh anggota komunitas peta di seluruh Indonesia termasuk yang di luar negeri agar tetap jaga kesehatan saudaraku dan kita juga saling membantu-membantu ya termasuk warga ya yang belum masuk jadi komunitas peta ini juga itu adalah saudara kita ya jangan sampai ada yang apatis yang mungkin enggak punya makanan di rumah bukan berarti kita orang kaya bukan paling tidak kita bisa suarakan ya kan bahwa di desa sini ini ada masyarakat yang tidak bisa apa selama PPKM darurat nggak ada makanannya ya ada yang sakit tapi nggak bisa beli obat nah cara begitu kita membantunya di wilayah masing-masing ya kan yang penting keluarga juga semua sihat-sihat ya Nah jadi ini jadi kesimpulannya yang pertama adalah dalam penegakan PPKM darurat ini agar aparat lebih persuasif lagi kepada rakyat ya jangan arogan karena rakyatmu itu macam-macam kayak ini nih saudara kita udah nggak jualan ya kemikir dia itu kira-kira kalau nggak jualan lagi pasar malam apa jualan makanan ya terus di rumah bagaimana kan gitu makannya ada aja akhirnya makan yang ada ya makin susut makin susut apalagi di desa juga ya di desa juga harus tetap waspada gurita saudara-saudara kita di kampung eh tetap jaga jarak ya karena kopi ini sudah kemana-mana hari ini saja itu ada teman kita lagi meninggalkan meninggal dunia yang selama ini mungkin aktivitas meninggal lagi ya kan nah tapi saya lihat itu rata-rata yang sudah banyak penyakitnya makanya melalui video ini juga saya sampaikan ayo budayakan mandi matahari berjemur rupanya bukan jam 6 jam 7 jam 8 jam 6 bukan jam 10 ya mulai jam 10 pagi mas batasnya itu sampai jam 3 sore ambil waktu yang 15 menit lah di situ ya rupanya sinar matahari itu mengularkan sunar ultraviolet B itu di jam 10 sampai jam 3 sore nah itu kalau kena kulit dia kerjasama dengan kolesterol dibalik kulit kita itu membentuk vitamin D namanya vitamin D3 untuk menguatkan imun tubuh iya kan termasuk vaksin udah dipaksinya belum belum sampai tempatmu udah berapa kali satu kali tanggal 21 yang kedua nanti 21 ini ya dari vaksinnya kalau segmen di desa ada vaksin tapi karena membludaknya orang jadi enggak kebagian vaksinnya Oh tapi nanti kebagian semuanya kota-kota ya tapi semua nanti dapat nanti beritahu ya kalau saya juga kan udah vaksin sekali yang dirasakan waktu vaksin ada pucing-pucing diman-deman nggak ada biasa aja cuma kalau buat angkat ini agak linu kalau buat awalnya awalnya habis habis vaksin habis itu biasa normal biasa normal ya iya macam-macam ya tergantung kalau saya sama bunda tuh pusing beberapa hari kemudian lah demam pusingnya kan ya ini udah mulai berasal-asal baik nih ya Hai udah udah banyak kalau bisa lihat tentara polisi saya lihat udah dipaksinya kalau ada riwayat sakit itu habis bolehnya enggak akan ditanyakan dokter beriwa sakitnya apa ya yang masih sedang berobak banyak tuh ya karena dipaksin ini tubuh harus normal kalau dia masih mau konsumsi obat-obat kayak untuk penyakit jantung apa itu enggak boleh kan nanti dicek tensinya juga kemana cek tensinya cek cek ya kalau tensinya tinggi itu ditunda itu enggak dipaksa enggak dipaksa enggak dipaksa cuman ini kayak di Eropa kemarin ya Eropa kan ramai tengah pagi masker di Amerika sekarang nggak pakai masker ya karena 80% rakyatnya sudah dipaksin jadi dia udah mulai mau hidup normal karena dia udah berani jadinya ada pengen kena kopik udah biasa sisa beradaptasi dengan tubuh yang rawan yang belum dipaksin tuh Oh ya yang rani yang belum dipaksin kenapa ya mungkin ya jadi pertanyaan iya kalau beli paksin itu kan nih eh yang saya tahu tuh ah bisa dipaksin itu kan dia baru-baru masuk tubuh kita nih otomatiskan Oh pertahanan tubuh kita ini kan kaget lihat di ini siapa nyerang nih berkelahi dari situ kan yang kuat yang tubuhnya eh tenang ya yang setengah yang setengah ah iya muncul demam kepala nah begitu nanti lama-lama menyesuaikan dia butuh proses Hai atuh ya yakinlah itu adalah istiar setelah udah istiar kita lakukan melaksanakan perintah negara kita berdoa juga sesuai dengan tuntunan ulama ya tuntunan agama masing-masing ya itu jadi enggak masalah dipaksinnya saya lihat jadi semua Tentara semua polisi dari paksim itu udah selesai semua saya tanya senior-senior saya Junior satu letih anggota berpaksim udah gimana ada demam ada yang ini udah sudah sembuh macam-macam ya tapi kalau punya rewayat jantung yang masih berobat ya ada penyakit komplikasi nah ini harus betul-betul imun tubuh harus kuat makanya diantara solusinya adalah setelah yang cukup mandi matahari hari jam 10 ya dan sebagainya Oke saya terima kasih informasinya ya mudah-mudahan sehat semuanya ya Oke terima kasih jadi saudara-saudaraku disini kami baru saja melaksanakan rapat terbatas PPKM darurat ya paling tidak ya di masa cuma Pak Luhut yang ada rapat PPKM darurat eh jangan hanya Pak Luhut kawan iya di peta juga ada PPKM darurat ah ada ii presiden PT ini punya rakyat juga rakyat iya kan inilah presiden peta yang satu-satunya presiden di dunia yang tidak digaji iya kan iya anggota-anggota peta saya ini kan banyak kawannya ada dimana-mana dan itu iya presiden seumur ilmu siapa mau jadi presiden peta nggak ada gajinya tidak ada pemilihan tapi sebentar lagi saya katanya mau di dolan mau ada pemilihan pemilih presiden presiden itu ada mau dibuat di presiden itu ini iya kan ada yang mulai gimana PS saya maju kalau gitu-gitu yang penting nggak pakai partai iya kan Aduh jadi pengukuhan Oke lah terima kasih semua ya Nah ini pelajaran buat kita semua terima kasih kawan tetap semangat ya mereka mereka revolusi Mordeka 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 Mordekat sekali lagi mereka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh